Di sini saya ada satu buah WLC ya, tapi sering kita sebut biasanya ini adalah radar teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membeli biasanya namanya radar teman-teman. Baru orang-orang yang di toko-toko bangunan atau di toko-toko yang khusus menjual ini pasti pada tahu. Tapi sebenarnya ini adalah WLC teman-teman atau water level control. Fungsinya buat apa? Ya buat otomatis pompa air teman-teman. Nah di sini saya akan coba apa sih isi dalam dari radar ini. Mungkin ini terlihat sepele ya bagi yang sudah paham. Tapi yang belum paham mari kita bahas. Jadi mari kita buka apa sih dalam dari radar ini. Nah ini adalah isi dalam dari radar teman-teman. Yang dimana ini nanti bisa untuk otomatis pompa air. Jadi isinya itu yaitu hanya limit suite teman-teman. Lihat. Ini adalah limit suite yang dimana nanti ada dua buah bandul seperti ini. Pasti teman-teman sudah paham ya untuk cara kerja dari bandul ini. Tapi saya akan fokuskan di isi dari si radar ini. Jadi dalamnya itu hanya limit suite saja. Yang dimana limit suite ini bisa dialirin arus mencapai 15 ampere teman-teman. Tinggi juga ya. Nah di sini ada tulisannya ada pumping wiring dan ada sum wiring. Yang sering dipakai di radar ini adalah yang pumping wiring. Jadi ketika kita ingin memasang untuk otomatis pompa air. Kita pasangnya di pumping wiring. Yaitu yang A1, A2. Kalau yang B1, B2 yaitu untuk sum wiring. Nah untuk yang pumping wiring ini adalah NO teman-teman. Atau bisa kita sebut juga normally open. Atau lagi diamnya ini adalah posisinya terbuka atau tidak tersambung yang A1, A2 ini. Sedangkan yang pump wiring ini ketika lagi diam ini sudah tersambung teman-teman. Yang B1, B2 ini sudah tersambung. Jadi cara kerjanya ketika si pelampung ini turun ke bawah maka nanti ketika terdengar bunyi nah seperti ini maka nanti si A1, A2 ini akan tersambung. Sedangkan yang B1, B2 ini akan terbuka. Mari kita lihat. Kita akan coba memakai multimeter teman-teman. Nah seperti ini. Jika teman-teman ingin menguji NCNO yang ada di limit suite ini teman-teman. Gampang sekali. Teman-teman tinggal posisikan ke bawah sini. Yang lambangnya seperti ini. Kebawahin. Nah seperti ini. Lalu nanti teman-teman bisa cek apakah bunyi ketika disambungkan. Nah disini kedengeran bunyi ya. Berarti ketika kita nanti coba ini ketika yang NC akan bunyi dan NO akan tidak bunyi teman-teman. Disini saya akan uji coba tanpa menarik ke bawah si bandul atau pelampung ini. Kita coba. Tadi yang B1, B2 ini adalah NC ya. Kita coba apakah ini akan bunyi teman-teman. Nah bunyi teman-teman. B1, B2 bunyi. Yang A1, A2 tidak bunyi. Menandakan ini adalah NO. Yang atas bunyi adalah NC. Seperti itu. Tapi ketika kita tekan ke bawah. Ketika kedengeran. Nah seperti ini. Maka nanti akan berubah. Akan berbeda disini. Yang A1, A2 akan bermunyi. B1, B2 akan tidak berbunyi teman-teman. Kita coba ya. Ini posisinya sudah saya tarik ya. Karena susah tangannya cuma dua. Kita tekan ke bawah ininya. Lihat yang A1, A2 ini akan tersambung teman-teman. Nah lihat. Yang tadinya tidak tersambung jadi tersambung. Yang ini B1, B2. Yang tadinya tersambung tidak tersambung. Nah seperti itu teman-teman. Untuk cara kerjanya. Nah ini hanya sebagian simple saja ya. Saya menjelaskan. Untuk tutorialnya sudah saya tutorialkan. Lihat saja linknya di atas sini. Untuk langsung ke kontaktor dan ke contoh air pompa. Silahkan teman-teman cek saja. Untuk wiringnya. Dan untuk pemasangan kabelnya. Terima kasih teman-teman. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.